Assalamualaikum, nasi putih yang biasanya kita konsumsi untuk memberi energi pada tubuh kita ternyata memiliki manfaat ketika tidak kita konsumsi Nasi putih adalah bahan makanan pokok yang sudah sangat melekat bagi masyarakat Indonesia bahkan seringkali kita dengar, belum makan namanya kalau belum makan nasi tapi ternyata nasi putih yang enak disantap saat hangat ini ternyata memiliki dampak negatif juga untuk tubuh kita sebagian orang mungkin sudah bisa ya meninggalkan kebiasaan makan nasi untuk mendapatkan tubuh yang ideal serta membuatnya lebih sehat beberapa orang bahkan ada yang pernah memilih tidak memakan nasi selama 1 tahun perlu kita tahu, nasi sendiri merupakan sumber karbohidrat yang tinggi nasi bisa dicerana dengan sangat cepat pada sistem pencernaan kita sehingga dengan cepat pula terproses menjadi gula manfaat pertama yang bisa kita dapatkan ketika kita berhenti mengkonsumsi nasi pertama bisa menurunkan berat badan apabila kita benar-benar tidak makan nasi sama sekal ya selama sebulan atau bahkan selama 1 tahun maka kita bisa menurunkan berat badan bahkan kita bisa menjadi kurus hanya dalam waktu singkat setidaknya kita akan kehilangan sekitar 10 pound atau sekitar 4 kilogram dengan cepat bagi orang-orang yang pernah menjarani diet karbohidrat tentu akan merasakan ya jikalau berat badannya akan turun secara drastis kemudian manfaat yang kedua yaitu tingkat gula darah yang akan terus menurun ketika kita tidak mengkonsumsi nasi putih maka secara tidak langsung kita membantu tubuh kita agar menjaga kadar gula darahnya terkontrol dimana hal tersebut sangat baik untuk kesehatan seperti kita tahu nasi mengandung karbohidrat yang mana bisa mempengaruhi kadar gula darah yang ketiga jauh dari sembelit ketika tidak mengkonsumsi nasi putih maka kita sudah menjauhkan tubuh kita dari kondisi sembelit karena nasi putih mengandung serat lebih sedikit sehingga bisa memperlancar saluran cerna dan usus yang baik keempat napsu makan akan menurun penurunan konsumsi sumber karbohidrat seperti nasi bisa menimbulkan perubahan hormon yang mengatur rasa lapar senyawa keton yang dihasilkan saat mengalami ketosis ketosis juga mempengaruhi otak untuk merespon rasa lapar sebagai gantinya otak akan mendorong tubuh kita untuk mengkonsumsi lebih banyak protein sayuran ataupun buah-buahan 5. meningkatkan konsentrasi dalam waktu yang lebih lama dari proses ketosis adalah mendorong tubuh kita agar membiasakan diri menggunakan lemak sebagai sumber energinya proses pembentukan energi pun menjadi lebih efisien dari sebelumnya selanjutnya otak pun akan mulai beradaptasi untuk menggunakan sumber energi lain seperti senyawa keton sebagai pengganti karbohidrat dan hal ini justru membantu otak kita bekerja lebih baik dalam berkonsentrasi dan juga bekerja 6. menjauhkan tubuh kita dari diabetes manfaat sehat dari tidak memakan nasi putih adalah memiliki potensi yang sangat kecil dari terjadinya diabetes bahkan bagi penderita diabetes pun disarankan untuk mengganti nasi putihnya dengan beras merah perlu kita ketahui ya ketika konsumsi karbohidrat kita berkurang maka tubuh kita akan memanfaatkan lapisan lemak di dalam tubuh untuk menjalankan metabolismenya dan proses tersebut dikena dengan istilah ketosis nah itu dia teman-teman semua 6 manfaat ketika kita berhenti mengkonsumsi nasi semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa ditekan tombol like dan bagikan ke teman-teman kita yang membutuhkan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati